Saudara, sejak 10 tahun terakhir kerusakan ruas jalan di Dusun Semelaban, Desa Seburuh 1, Kecamatan Belitanghulu, Kebupaten Sekadau, rusak. Sampai dengan hari ini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Untuk mengurangi kerusakan, warga memperbaikinya secara swadaya. Namun hal tersebut tidak bisa bertahan lama. Berikut video kiriman jurnalis warga. Saudara, ini adalah video kiriman jurnalis warga mengenai kerusakan ruas jalan di Dusun Semelaban, Desa Seburuh 1, Kecamatan Belitanghulu, Kebupaten Sekadau saat ini. Menurut warga, kerusakan ini sudah terjadi sejak 10 tahun terakhir. Namun belum ada tanda-tanda akan diperbaiki oleh pihak yang berwenang. Ada pun kerusakan pada ruas jalan ini seperti masih tanah kuning, berlumpur dan licin jika musim hujan. Banyaknya genangan air di bekas ban kendaraan membuat pengendaraan sulit melintas. Warga mengaku sudah berupaya memperbaiki kerusakan ini secara swadaya, namun setelah 3-4 hari kerusakan kembali terjadi. Dampak dari kerusakan ini masyarakat sulit menjual hasil pertanian seperti karet dan sawit dari desa ke kota. Karena kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak bisa lewat, jikapun harus dipaksa membuat kendaraan amblas dan mogok. Ini jalan antara dusun Randau dengan dusun Semelaban, jalan sangat parah. Ini desa seburuk kecematan Belitangulu Kabupaten Sekadau. Ini status jalan Kabupaten Sekadau. Otomatis kan ini kena status jalan Kabupaten, ini ranahnya atau kewenangan pemerintah Kabupaten Sekadau. Kami sebagai warga dusun Semelaban berharap pemerintah Kabupaten Sekadau memperhatikan jalan dari dusun Randau menuju dusun Semelaban dan pemerintah Kabupaten Sekadau ini yang sudah parah bertahun-tahun ini. Jadi belum ada perbaikan sehingga seperti ini ada dua orang ini bawa buah sawit mau dijual ke Amuh, desa Svetung. Jadi mereka dua ini pendurung-durung nih, yang satu sudah lolos, yang satu masih di sini nih. Ini dari Semelaban 1, Semelaban dengan dusun Randau ini jaraknya sekitar kurang lebih 4 atau 5 kilo ya. Tapi perjalanan ini bisa menempuh sampai 1 jam, 2 jam karena jalan sangat parah. Warga berharap pemerintah yang berwenang segera memperbaiki kerusakan ruas jalan ini agar mobilitas masyarakat dari desa ke kota dan sebaliknya bisa berjalan lancar. Dari Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, jurnalis warga mewartakan.